Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan Dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya rabbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan Informasi terbaru terupdate Tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi Sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian Para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya Agar kita selaku para penggemar Bisa bersirat turamis Satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan Agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian keserapaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya Untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara Tekan tombol subscribe nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru Terupdate Tentunya terpercaya Dari channel ini Tanpa berlama-lama Kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Putri Ani Akhirnya Sebut Arya Saloka Bukan suaminya lagi Udah lewat Saya sudah teman baik Sama dia Ujar Putri Ani Belakangan ini Putri Ani Belum lama Menyampaikan secara Tersirat Pelihar status pernikahannya Dengan Arya Saloka Setelah beberapa Tahun yang lalu Akhirnya warganya Terutama penggemar Putri Ani Dan Arya Saloka Bisa tidur ninyak Atas status pernikahan keduanya Dalam sebuah rekaman lab Yang beredar di media sosial Putri Ani Entah keceplosan Atau secara sengaja Menghiasati Bahwa hubungannya Dengan Arya Saloka Sudah bukan lagi suami istri Namun ia menyatakan Hubungannya kini Sekedar teman baik saja Warganet menyimpul Memang benar adanya Berita tersebut Bahwa Putri Ani Dan Arya Saloka Saat ini Sudah berpisah Pada awalnya Putri Ani Sekedar membahas Hal-hal Diluar status pernikahan Dengan Arya Saloka Namun pada saat Putri Ani Menyentil topik Hubungannya Dengan seorang pria Warganet Yang menonton live tersebut Tak bisa menahan Rasa penasaran mereka Hingga akhirnya Putri Ani pun Tak bisa menahan diri Untuk tak menyenggol Misteri status Hubungan dengan Arya Saloka Saat ini Meskipun Tak menyebut Nama jelas Dari panggilan yang Orang yang dimaksud Putri Ani Saat membaca Komentar netizen Dari Arya Saloka Lantaran Lantaran ungan tersebut Warganet pun jadi Dibuat tericu Dengan menyampaikan Berbagai komentar Atas Pernyataan Putri Ani tersebut Sebelumnya Putri Ani Sempat Mengungkapkan Kekesalannya Terhadap netizen Hal ini Bermula Saat dirinya Lab di akun TikTok Milik pribadinya Belum lama ini Di lab tersebut Netizen Membanjiri Kolom chatnya Bertanya Soal hubungannya Dengan Arya Saloka Putri Ani Merasa netizen Merundingnya Untuk saat ini Baik Dari pihak Arya Saloka Tak mengomventari Lab streaming Putri Ani tersebut Bahkan Putri Ani Yang menyampaikan Itu diri sendiri Berarti Memanglah Disini Putri Ani Yang menginginkan Perpisahan itu Dengan Arya Saloka Bukanlah Imbas Dari senyata Nikatan Cinta Yang membuat Dirinya cemburu Dengan lawan Mainnya Bersama Amanda Manopo Isu Perselingkuhan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Kembali Memicu Gara-gara Tercidup Arya Saloka Dan Amanda Manopo Kembali Menjadi sorokan Bahkan Isu Dugaan Perselingkuhan Keduanya pun Kembali Memuat Hal itu Setelah akun Instagram Amanda Manopo Dan Arya Saloka Sama-sama Mengunggah Pasangan Cinta Lokasi Amanda Manopo Pas Posting Pasangan Cinta Lokasi Itu Mendadak Menghilang Dari Dari Kedua Akun Tersebut Tanpa Postingan Mereka Sempat Disri Crinshot Oleh Warganet Entah Kebetulan Bersama Atau Memang Janjian Mengunggah Lok Netizen Masih Bertanya Tanya Dengan Unggahan Tersebut Dan Lalu Dihapus Keduanya Diketahui Keduanya Dulu Terlibat Dalam Sinetronik Dan Cinta Yang Sempat Booming Lama Tak Mendengar Keberadaan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Kali ini Keduanya Selalu Sama-sama Shooting Hingga Memicu Isu Jika Arya Saloka Dan Amanda Manopo Cinta Lokasi Warganet Menduga Keduanya Dianggap Tak Hanya Sekedar Sebatas Rekan Kerja Saja Ada Sisi Lain Dibalik Ini Semua Bahkan Isu Perselingkan Pun Semakin Mencuat Saat Arya Saloka Tak Pernah Mengunggah Momen Dirinya Bersama Dengan Sang Istri Arya Saloka Juga Dinilai Tak Membela Putri Ana Yang Dirunduk Pence Panatik Amanda Manopo Dan Dirinya Kini Isu Perselingkuhan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Pun Kian Menguat Karena Unggahan Keduanya Bug Bug Melakukan Love Story Arya Saloka Dan Amanda Manopo Mengunggah Postingan Serupa Bukan Hal Baru Jika Arya Saloka Kembali Tampil Mesra Bersama Amanda Manopo Meski Unggahan Tersebut Sudah Dihapus Akun Masing-masing Penggemar Keduanya Pun Berhasil Melakukan Tangkap Layar Atau Screenshot Diunggahan Keduanya Tampak Mereka Mengunggah Foto Bersama-sama Sampai Netizen Mengaitkan Rumor Keduanya Menjalin Hubungan Di Dunia Nyata Bukan Saja Hanya Di Sinetron Dalam Video Tersebut Memang Jelas Jika Keduanya Merindukan Sosok Satu Dengan Yang Lain Banyak Netizen Yang Menduga Kalau Memang Benar Adanya Kalau Arya Saloka Sudah Menjalani Hubungan Rumah Tangga Bersama Amanda Manopo Hal Itu Diduga Dengan Beberapa Foto-foto Kemesraan Mereka Kuda